assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel asf darmawan kali ini manganu akan memperbaiki ya dari bor listrik dan jigsaw ya Oke kita lanjut ya Nah ini sebuah jigsaw ya sebuah jigsaw sebelumnya kan ada klaimnya klaimnya hilang maka tidak diperbaiki langsung dipakai pakai pakai G dan seterusnya ya irenya mudah patah ya mudah patah maka solusinya ya dibuatkan baru lagi menggunakan besi plat ya setebal 1 mm ya dan ukurannya pun disesuaikan dengan as dari dudukan gergaji jigsaw tersebut ya Oke ya setelah di ini diukur sesuai dengan ukuran aslinya maka diberi lubangnya nah ini ditempelkan untuk melembang yang kedua nih karena untuk memberikan lubang lubang baut ya yang akan ditanam pada as gergaji jigsaw ya selanjutnya kita akan memotong ya memotong ini kira-kira satu senti setengah ya tingginya udah patah kita masukkan karena untuk melipat ya untuk melipatkan eh kita bentuk menjadi sebuah klaim yang mengikat pada batang as dari jigsaw tersebut ya Oke kita buka dulu ini bagian bawahnya karena untuk melipat menggunakan tang kunci ya tang jepret seperti terlihat dalam video ya kita rapihkan bagian permukaan bawahnya nah seperti ini kita rapihkan bagian sampingnya kita buka kembali dan langsung pasang gergaji jigsaw nya yang baru oh diberi warna dulu ya dicat dulu ya ini dicat dulu sebelum dipasangnya nah baru kemudian kita berikan warna hitam oke setelah kering kita siap pasangkan pasang gergaji jigsaw nya oke ya berikut klaimnya dan gergaji masukkan pada as yang sebelumnya udah diberi lubang kita kencangkan menggunakan kunci L dan obengnya karena baut asli yang bagian atasnya sama hilang lagi ya pasang kembali sepatunya oke setelah dipasang lancar kembali ya dan tidak oblak ya kita bisa maju mundur setelah diperbaiki ya jadi bagus sip oke oke selanjutnya yang bagian kedua nih bagian bor ya itu pengoparan gigi ya pengoparan giginya kan udah hilang ya patah ya nah susah untuk disambungkan kembali maka alternatifnya akan dibuatkan baru ya menggunakan besi strip juga ya strip ukuran li 1 mm ya oke kita buka ini bagian mananya yang akan disambung ya oke kita buka ya lepaskan ternyata seperti ini ya kita bersihkan dulu kita lalu beli beri lumas ya oke dengan oli bekasnya oleh mesin bekas bubui beberapa oles ya agar apa permukaannya nanti lancar nah ini besi stripnya ya yang satu milimeternya ini akan dibentuk berbentuk L ya saling menganyit ya oke kita buat letter L menggunakan tang buka kembali oke di tes dulu ini untuk memberikan apa agar mudah di kokang ini nanti dipelintir nih cukup langsung dipelintir kita merindah dulu karena nanti-nanti ini akan dipelintir nekuk ke bawah sebelumnya kita kikir dulu agar tidak tajamnya pinggirannya oke tes panjang nah baru kemudian kita membuatkan pelintirannya untuk memudahkan ketika mengekang ini akan mudah didorong dengan jari atau jempol oke kita pangkas bagian atasnya kita perhalus sehalus mungkin kita kita memberi tambahan ya pada bagian bawahnya menggunakan bambu oke tepuk lagi nah ini menggunakan benang untuk mengikat ya antara besi dan patahan kokangan berikut bambunya bambu jadi berada di bagian paling bawah ya seolah-olah ketika diikat jadi mengapit ya supaya betul-betul kuat nah ini beberapa lilitan tidak memenuhi dari bambu tersebut lalu kita berikan lem sain klip nah seperti ini kita siap pasang pada knock yang sudah tersedianya oke tombol country nya diluruskan dulu supaya masuknya langsung klip oke klip sudah nah berikutnya belikan stempad ya pada bearing caktilnya oke pasangkan kembali sip tes putarannya nah itu berlawanan dengan arah jarum jam ya oke pokokan jadi berputar searah jarum jam ini oke fungsi kembali ya jangan lupa subscribe ya demikiannya perbaikan klaim pada gergaji jigsaw merk makita model jadul ini ya karena ini menggunakan klaim bukan soket ya ini menggunakan besi 1mm ya oke seperti ini jadinya dan perbaikan bor ya yang perpindahan giginya patah sebelumnya ini patah ketika menggunakan hanya searah ya gak bisa bulak balik ya perputarannya nah sekarang setelah di perbaiki menggunakan besi ya 1mm juga ya panjang kurang lebih 2 cm setengah ya dari dalam keluar nah sekarang mah bisa fungsi kembali ya oke ya demikian dua perbaikan alat listrik jigsaw dan bor oke jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk berlangganan video berikutnya oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih